Seorang pria parubaya di kota Medan ditangkap petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan karena memperkosa anak kandungnya berusia 15 tahun. Pelaku selalu mengajam korban setiap kali perbuatan keji itu dilakukan. Tersangka Herman Zai ditangkap setelah petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan menerima laporan pengaduan dari istrinya yang tidak terima anak kandung mereka menjadi korban pemerkosaan pelaku. Pelaku menyetubuhi putri kandungnya yang masih berusia 15 tahun setiap kali sang istri tidak berada di rumah dalam kurun waktu sebulan terakhir. Setiap kali melancarkan aksinya pelaku selalu mengancam korban agar korban tidak melakukan perlawanan dan tidak menceritakan apa yang telah dilakukan pelaku kepada ibunya. Kapolsek Percut Setuan, AKP Riki Pripurnaat Maja menyebut dalam kasus ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Apakah korban dari kejahatan pelaku hanya korban seorang diri atau justru terdapat korban lain mengingat korban masih memiliki adik? Keterangan masih kita dalami ya, masih untuk korban sendiri masih mempunyai adik tapi masih 5 tahun masih kita dalami. Pelaku sendiri kini terancam hukuman penjara selama 20 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara